Pak, terima kasih banyak ya atas semua bantuan, Bapak. Dan maaf sekali kalau saya sering merepotkan Bapak. Terima kasih. Sama sakit, jenguk paleta. Sorry ya, yang pernah aku ketinggalan. Gak apa-apa, Mei. Gak usah dipikirin. By the way, ada hal yang harus aku bahas sih. Soal apa ya? Kayaknya penting banget. Soal hubungan kamu sama Arya. Ya, nakit kesini. Pilih buruk, Rih. Apalagi sama ibunya. Ya, walaupun dari dulu aku juga tahu sih kalau ibunya gak pernah suka semakin. Kalau itu aku tahu, Mei. Cuman yang aku mau tanya itu soal selingkuhan Arya di kantor. Apa iya, Renita orangnya? Makanya dia ngerjain kamu di toilet. Kalau dari CCTV sih seperti itu, Ren. Tapi aku gak tahu juga benar apa enggak. Karena aku lihat Renita seperti bersungguh-sungguh gak mau ngakuin itu. Tapi Fafaran lagi mencoba untuk mendalami kasus ini. Dan cari siapa pelakunya. Bentar. Berarti kalau misalnya bukan Renita pelakunya, berarti selingkuhannya Arya gak cuma satu dong. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Ya, Mei. Cowok model kayak gitu-itu, pasti banyak piaraannya. Selagian kan aku dari dulu udah ngasih tahu kamu. Ingat gak? Arya tuh orangnya kayak gimana. Tapi kamu gak pernah mau dengar. Kamu kan bucin. Ya, Arya. Namanya juga hidup kan harus dijalankan. Manis atau pahit, semuanya harus dijalankan. Ya, tapi mungkin sekarang udah waktunya aku harus bersikap tegas. Nanti, aku drop kamu ke rumah ya. Aku langsung ke rumah sakit. Hmm? Aku ikut aja deh. Biar sekalian. Gak usah. Nanti jadi ribet. Belum bagilah nih kamu ketemu sama adik parahku. Dia langsung curiga. Tapi kamu gak lama kan? Nanti malam nginep di rumah lagi kan? Dilihat nanti lah. Tapi aku harus nginep di rumah sakit untuk menunjukkan valenta. Sama merah? Terus kalau aku sama merah, kenapa? Mas Arya. Hai. Hai. Coba tebak deh, aku ada kabar baik. Kabar baik? Kabar baik kapan tuh? Tebak. Hmm. Wah besok aku kerja lagi disini. Oh. Oh. Ya. Oh udah aku bilang. Aku gak salah. Jadi ya aku lagi kerja disini. Selamat ya. Oke. Maksud aku. Aku harus ke rumah sakit yang menemani valenta. Karena dia kan di oknab. Jadi, aku jalan dulu ya. Aria. Lu kemana? Lu kemana? Iya, mau ngapain? Mau ngapain? Juga kan rakyatnya Arya lah. Merah kan temen gue. Basit. Bilang aja mau ngodain mas Arya. Eh, maaf sama cantil. Kok tuh gak kayak lu? Minggir lu. Nyebelin banget tuh cewek. Lihat aja dan tipus aku sama Arya udah go public. Hmm. Aku puas-puasin pamer depan dia. Tau dia aku siapanya sama Arya. Istirahat supaya besok boleh pulang. Iya. Kan tante kangen main sama Valeta. Pil rumah gak ada Valeta, sayang. Halo Valeta. Baik, lucu banget. Maaf, maaf bu. Saya pikir Valeta sendiri. Ya, gak apa-apa. Silahkan. Wah, siwamu bonekanya. Buat aku ya bonekanya Om Farhad. Ya, iya dong. Masa buat nenek? Iya buat kamu. Suka gak? Suka. Aku lama banget tengin boneka kayak gini. Enak gitu pun mungkin. Gimana perkembangan Valeta? Katanya sih besok boleh pulang. Jadi tinggal satu kali lagi diperiksa. Dan kalau gak ada masalah, Valeta besok boleh pulang. Nih. Nih. Kamu harus sehat ya. Gak boleh sakit lagi. Oke? Sudah. Oke. Kayaknya dilihat-lihat nih ya. Dari perhatian Pak Farhan ke Valeta, dia suka deh sama kamera. Oh iya, Pak. Gak nanyain kamera. Oh iya, kamera dimana ya? Dari tadi saya gak liat. Dia lagi pulang dulu sebentar. Nanti balik lagi. Iya, bentar lagi juga udah dateng kok, Pak. Oh, besar ini. Halo. Iya, enak banget ya, belum. Besar ya. Sebesar Valeta. Nek, Papa malah. Papa, kamu tadi dateng. Tapi kamunya bobo. Jadinya gak ketemu. Ya kan? Nah, Papa deh. Yang penting dapet boneka besar. Pak Farhan? Selamat siang, Pak. Siang. Bapak habis jenguk Valeta? Iya. Alhamdulillah, dia sudah sehat. Pak, terima kasih banyak ya atas semua bantuan, gak Pak? Dan maaf sekali kalau saya sering merepotkan Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Nih, nanti kalau Valeta udah pulang, di rumah sakit kita jalan-jalan deh. Kamu, aku, sama Valeta. Oh iya, Pak. Sebelumnya saya terima kasih, Pak, atas bantuannya. Merah sama anak saya, Pak. Sama-sama. Kalau begitu, saya pernah ngisi dulu. Iya, Pak. Kamu bisa gak sih, Nadia, supaya gak dateng? Kamu tuh lama-lama kegenitan banget sih sama Farhan. Kamu tuh ngomong apa sih? Terserah ya, kamu mau bilang aku kegenitan kayak apa kayak. Terserah, aku gak peduli. Kita rujuk. Berlutut dulu di kaki ibu aku. Dan akuin semua kesalahan kamu. Baru aku pikirin semua itu. Hai, cantik. Mama seneng banget sih, liat kamu udah sehat. Ih, bunikanya dari siapa nih? Kok besar banget? Banyak om Farhan. Seru banget ya, Mas. Valeta. Papa! Dan, papa buahin apa nih? Wah, lucu banget. Ya udah, Valeta, sayang. Nenek tunggu di rumah ya. Besok pulang, harus sehat. Merah, na' Arya. Dibu-ibu, makanya lucu kayak aku. Dibu-ibu, dijarah. Ya udah, Kak, aku pulang juga ya sama ibu. Ya, sayang. Gak, om. Wah, kamu tuh udah sehat ya. Udah sembuh ya. Nanti kalau udah pulang dari rumah sakit, kamu mau jalan-jalan sama papa, kita bertiga. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.